Assalamualaikum masih ingat UTS kemarin tentang KRL ini ada beberapa atribut yang perlu kita ketahui yang perlu kita pahami disini ada nomor KA kelas KRL relasi stasiun kedatangan sehingga waktu kedatangan waktu keberangkatan untuk ini anda bisa menggunakan skema train trip ini terbantu sebagai vocabulary dimana disini sudah ada yang perlu kita pakai ini arrival station departure station train name train number sama arrival time and departure time kemudian yang tidak ada jadi ini sudah ini bisa terpaksa ini sudah bisa yang tidak ada itu ini yang tidak ada ini dan saya lihat disini tidak ada juga relasi disini tidak ada relasi jadi untuk kelas KRL dan relasi ini anda harus membuat vocab sendiri jadi intinya nanti anda membuat vocabulary kelas yang mempunyai sub-class of dari train trip itu saja sedikit clue dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi bye-bye bye-bye